Pertanyaan mana belum datang dia? Lagi di jalan Pak, lagi di jalan. Udah, udah di jalan, Pak. Pertanyaan mana belum datang dia? Lagi di jalan, Pak. Lagi di jalan. Udah, udah di jalan, Pak. Gudang penyimpanan thinner di kejahatan Cikupa, Kepupatan Tangerang, Baten terbakar. Banyaknya drum bersih thinner di dalam gudang membuat sebuah api dengan cepat membesar hingga meludeskan sebagian bangunan gudang. Sejumlah karyawan yang sedang bekerja dan warga yang bermukim tidak jauh dari lokasi kebakaran panik dan khawatir api merambat ke permukiman. Empat unit pemadam kebakaran dari Kepupatan Tangerang diterjunkan ke lokasi kejadian. Meski kesulitan sumber air, api berhasil dipadamkan setelah 3 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik yang menyambar bantiner di dalam bangunan gudang. Tidak ada kurban diwa maupun luka, namun kerugian materi ditaksir mencapai miliaran lupiah. Sementara itu, di Jalan Setia 1, Kelurahan Jati Jepaka, Kejabatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, warga merekam saat sebuah rukut tempat usaha mebel dan bengkel terbakar pada Sabtu sore. Ketugas pemadam kebakaran mengarahkan empat unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Api padam satu jam kemudian. Diduga api berasal dari hubungan pendek alus pendek listrik di salah satu kamar karyawan. Tidak ada kebakaran jiwa, namun kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini ditangani Prosek, Pondok Gede, dan Pores Metro Bakasi, Kota. Inilah video amatir proses evakuasi korban kebakaran sebuah hotel di Serpong Utara, Tanggara Selatan, Banten, pada Sabtu sore. Tiga orang tewas dalam kejadian kebakaran tersebut meski sebelumnya para korban sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Diduga kebakaran berasal dari kos reten listrik yang terjadi di lantai enam hotel. Empat unit mobil pemadam diterjunkan untuk memadamkan api. Petugas sempat kesulitan menyangka lokasi yang berada di lantai enam hotel. Sementara itu, tiga korban selamat masih menjalani perawatan di rumah sakit umum Serpong Utara. Saat ini, kasus kebakaran ditangani Satreskim Pores Tanggara Selatan. Tim Liputan ini sudah melaporkan. Aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan ke udara warnai penangkapan pelaku Bajing Loncat di Kota Medan, Sumatera Utara. Bajing Loncat yang beraksi mencuri karung berisi bawang dari mobil pikap pembawa sayur di Jalan Gagak Hitam Medan. Unit reskrim Polsek Sunggal yang tengah berpatroli rutin memergoki pelaku Bajing Loncat beraksi. Meski sempat menurunkan barang berisi bawang, pelaku pun terhenti langkahnya setelah terlibat kejar-kejaran dengan petugas. Dari empat pelaku, polisi mengamankan satu orang yang bertugas mengambil barang. Sementara tiga pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Selanjutnya pelaku dibawa ke Makopol Sek Sunggal untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ritwan Nasution, AINews melaporkan. Ya, halo-halo. Selamat siang, Pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya, Pramsen Jai dan rakan saya. Aulia Umar Dhani kembali hadir menemani Anda dalam AINews siang. Dan selain tiga berita utama tadi, AINews siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Nah, Pemirsa, hari siang kali ini kami awali dari Palembang, Sumatera Selatan, di mana ada ribuan masyarakat menggelar aksi damai bela Palestina di halaman kantor DPRD Sumatera Selatan. Ya, aksi ini merupakan bentuk peduli kemanusiaan dari masyarakat Indonesia untuk rakyat Palestina. Sejak pagi hari, masa yang terdiri dari berbagai kalangan berkumpul di halaman kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan di jalan Kapten Arifai, Palembang. Sambil membawa atribut berupa bendera Palestina dan juga poster, ribuan masyarakat tersebut protes terhadap Amerika yang dianggap membantu serangan Israel ke Palestina sehingga menyebabkan puluhan ribu warga Palestina meninggal dan kehilangan tempat tinggal. Aksi bela Palestina menyampaikan pernyataan di antaranya sikap mengutuk genosida yang dilakukan Zionis Israel serta menuntut penguasa negara Muslim untuk memutus hubungan diplomatis Israel dan mengajak semua pihak untuk bersatu agar Palestina terbebas dari penjajahan serta genosida Zionis Israel. Sementara itu, pebirsa masa berkumpul di halaman Masjid Raya Medan di jalan Sisinga, Mangaraja Medan, Sumatera Utara. Masa aksi berkumpul untuk mengikuti aksi bela Palestina dengan tema hentikan genosida Muslim Palestina. Aksi dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Selain orasi terkait Palestina, juga akan dilaksanakan Long March keliling kota Medan. Rute Long March mulai dari jalan Sisinga, Mangaraja, menuju jalan Abrikjen ke Tamso, kemudian melintasi jalan Juanda dan kembali ke Masjid Raya. Ya, pebirsa tidak hanya di Palembang dan Medan. Masa yang tergabung dalam BEMS Sumatera Barat dan Koalisi Masyarakat Sesumatera Barat menggelar aksi dama bela Palestina di depan Masjid Raya Sumbar. Masa yang terdiri dari kalangan mahasiswa, warga, ormas, dan sejumlah perangkat pemerintah Provinsi Sumbar sudah berdatangan ke halaman Masjid Raya Sumbar pada pagi tadi. Mereka menggelar aksi dama bela Palestina dengan melakukan long march dari Masjid Raya Sumbar menuju kantor Gubernur Sumatera Barat. Sejumlah tuntutan disuarakan dalam aksi dama yakni mengutuk semua bentuk kebiadaban zionis Israel terhadap Palestina hingga menuntut negara Muslim memutuskan hubungan diplomatis dengan Israel. Dari ini itu kita ada aksi solidaritas dari mahasiswa Sumatera Barat terutama dari BMSB mungkin sebagai mahasiswa atau mengikuti itu. Siapa aja pesertanya kali ini? Sertanya ada BMSB kemudian ada masyarakat sipil ada dari Ormas dan lain-lain. Tuntutan kita apa nih? Tuntutan kita memang bagaimana Palestina itu bisa dilihat oleh dunia. Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait aksi bela Palestina di sejumlah daerahnya pemirsa sudah ada rekan kami Ahmad Ritwan Nasution di Masjid Teraya Medan dan juga ada Riza Falevi di Palembang dan Budi Sunandar di Padang Sumatera Barat namun terlebih dahulu kita ke Medan Sumatera pemirsa Selamat siang rekan Ahmad Ritwan seperti apakah jalannya aksi bela Palestina pada hari ini dan apa tuntutan warga Medan dalam aksi hari ini? Selamat siang sehingga pukul 10 lewat 41 minit sehingga bisa barang makasih masih 5 detik kalau masih dilayan itu terukau karena tampaknya beberapa kegiatan-kegiatan orasi dan juga adik abang-abang diisi di konsertansi juga diperunjukkan dalam kegiatan si bela Palestina ini terang baik dukungan seperti apa dari warga Medan untuk Palestina saat ini seperti apa apa yang mereka lakukan di sana dan apa saja yang sudah mereka lakukan hingga saat ini sekarang hanya menurutkan terhadap kemerdekaan Palestina musaksi juga meminta kepada negara-negara muslim atau negara-negara Islam yang ada di dunia untuk menurutkan tempatan-tempatannya membantu kemerdekaan Palestina oke kalau pekan lalu di Jakarta juga di Medan juga sempat berlaku aksi bela Palestina untuk boykot barang-barang Israel apakah itu juga disuarakan pada hari ini di Medan ya tadi beberapa pesertasi juga membawa pandu-pandu berupa orang-orang atau ajakan memboykot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel aksi bela Palestina akan digelar di Medan Rekan Ahmad Ritwan Nasution ya nantinya aksi terupa akan terus dilakukan setiap lokannya dimana ini merupakan aksi yang peserti yang dilakukan oleh umat muslim terutama di kota Medan Prams oke baik terima kasih banyak Rekan Ahmad Ritwan Nasution kita berada di Medan pemirsa beralih ke Palembang dari Rekan kami Riza Fahlevi di sana selamat siang Rekan Riza kalau tadi di Medan sungguh sangat tamat sekali apakah di Palembang sudah semakin seang sana apakah semakin sepi atau sebaliknya lebih ramai lagi oke baik Prams terima kasih sekarang sudah menunjukkan hampir pukul 11 siang dan memang rangkaian acara asidama ini sudah dimulai sejak pukul 6 pagi tadi yang diagenakan sampai pukul 9 namun memang antusias masyarakat yang terus berdatangan ke lokasi aksidama ini sehingga ada perubahan juga penambahan waktu sekitar 1 jam 2 jam bahkan dari Pusmerah sampai pukul 11 saat ini dan memang tadi sudah aksidama ini ditutup dengan doa bersama oleh masyarakat di tempatan selatan yang juga dimiliki dengan membubarkan diri masyarakat sebagai tanda aksidama ini telah selesai dan memang dapat saya laporkan kepada pemirsa juga bahwa aksidama ini merupakan bentuk solidaritas masyarakat semata selatan masyarakat indonesia terhadap palestina yang mana palestina sudah 80 bulan terakhir terjadi konflik terang dengan Israel yang mengibatkan banyak sekali korban jiwa baik anak-anak maupun orang-orang penduduk sivil baik rekan reza dari orator yang disampaikan tadi mungkin anda bisa mereview apa saja tutupan mereka atau mewakili warga palembang seperti apa tadi tutupan masyarakat khususnya mereview dari apa yang disampaikan oleh koordinator aktif tadi adalah bagaimana menesak agar pemerintah Indonesia pemerintah dunia PPB agar dapat menyuarakan tutupan masyarakat Indonesia salah satunya ada tutupan masyarakat yang ada di yang mendesak agar segera mengakli langkah-langkah koksit untuk menjadi mediator penengah persoalan perang antara Palestina dan Israel ini sehingga ke depan tidak ada lagi konflik terkepanjangan yang mengibatkan banyaknya korban akibat dari perang ini dan juga tadi ada seruan dari koordinat aksi adalah memboykot produk-produk yang mendukung pergerakan pergerakan Israel dan itu juga tadi ada dari seruan agar mendonasikan ataupun mengumpulkan donasi agar dapat diberikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina Oke Riza kita mengetahui bahwa genosida di Gaza ini sudah berlangsung lebih dari 8 bulan lamanya kalau menurut pantauan Anda sebagai juga sebagai orang warga Palembang juga dukungan seperti apa sih yang sudah dilakukan warga Palembang dari dulu atau dari kemarin hingga saat ini seperti apa dukungannya apa saja yang sudah dilakukan kalau masyarakat Palembang ke mata selatan pada umumnya ini selalu melakukan aksi-aksi pengalangan dana melakukan aksi-aksi solidaritas sebagai bentuk peduli kemanusiaan terhadap penduduk-penduduk Palestina yang mana memang disana memiliki keterbatasan-keterbatasan terhadap kebutuhan pangan terhadap kebutuhan air dan juga terhadap kebutuhan-kebutuhan pakaian nah yang dilakukan oleh masyarakat kota Palembang ke mata selatan ya bagaimana membantu masyarakat Palestina agar dapat sedikit dapat memenuhi kebutuhan kehidupan-kehidupan mereka dalam suatu perang antara Palestina dan Israel tersebut oke baik Riza Falevil langsung dari Palembang sebelumnya kita sudah dari Medan pemirsa kita beralih kembali ke Padang Sumatera Barat rekan kami Budi Sundandar disana halo selamat selamat senang Budi apakah aksi gelar aksi bela Palestina masih berlangsung di Padang pada siang hari ini ya oke tutupnya seperti apa saja apakah sama seperti di Palembang sebelumnya tadi ya aksi yang terupa sama seperti yang dilakukan di Jaya dari Medan Sumatera Utara di Jaya masa ini yang terjadi dari Pemirsa Sumatera Barat yang alihansi masyarakat Sumatera Barat kemudian diketandai Indonesia serta pelajar juga melakukan aksi yang terupa di Kota Padang atau di depan kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat mereka menuntut menolak segala yang terdapat di Palestina kemudian meminta dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mengajak seluruh produk-produk yang berakiliasi dengan produk kelahan kemudian mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berjuang menyebarkan dan menyuarakan di sosial media terkait dengan Palestina yang terdapat yang terdapat di Palestina Oke baik baik terima kasih banyak rekam Budi Sunandar langsung dari Padang Sumatera Barat tadi sebelumnya sudah rekan-rekan kami Reza Falevi langsung dari Palembang dan Ahmad Rewan Nasution langsung dari Medan terima kasih rekan-rekan dan selamat bertugas kembali dan selanjutnya pemirsa kita akan menuju ke Jakarta pemirsa tidak hanya di Medan Palembang dan Padang aksi bela Palestina juga berlangsung di Jakarta pemirsa lalu seperti apakah suasana terkini disana kita langsung menyaparkan kami Jen Cahyani halo selamat siang Jen pukul berapa tepatnya aksi bela Palestina di Jakarta ini akan segera digelar selamat siang Pram dan juga pemirsa berdasarkan informasi terakhir yang kami dapatkan aksi damai bela Palestina di Jakarta nanti akan digelar sekitar pukul 3 atau setengah 4 sore dan kalau saat ini suasana di sekitar Monas atau Monumen Nasional Jakarta bisa dilihat seperti yang ada di belakang saya ini masih ramai aktivitas masyarakat DKI Jakarta yang berwisata dan juga berolahraga jadi sejauh ini belum ada tanda-tanda kedatangan dari masa aksi yang nantinya akan menyerukan membela Palestina di area Jakarta khususnya di Monas kemudian di Patung Kuda kemudian juga di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat yang nanti juga menjadi salah satu titik untuk menggelar digelarnya aksi damai membela Palestina dan sampai saat ini kami masih memantau juga bagaimana informasi lebih lanjut nantinya masa aksi akan datang pada pukul berapa kemudian bagaimana pengamanan yang dilakukan oleh pihak polisian namun nanti yang dapat dipastikan ya nantinya ketika ada kerumunan masa yang mulai datang ke arah pusat khususnya di titik-titik yang nantinya akan diadakan atau digelar aksi membela Palestina nantinya akan ada penutupan beberapa jalan di salah satunya di jalan Medan Berdeka Selatan di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat dan kami masih memantau juga bagaimana seruan-seruan aksi mereka nantinya mengingat hari kemarin juga sempat diadakan atau digelar aksi juga di DKI Jakarta dan juga hari ini digelar aksi di beberapa kota lain dan ini menandakan bagaimana masyarakat DKI Jakarta antusias untuk menyuarakan pembelaan kepada Palestina yang sampai saat ini masih berada di bawah tekanan senjata negara Israel atau yang biasa masyarakat sebut dengan Zionis Israel dan kami masih mematau juga apa yang akan disuruhkan mereka bagaimana nanti kedatangan mereka dan berapa banyak masa yang akan datang ribuan atau bahkan puluhan ribu yang akan datang pada sore hari ini untuk aksi damai membela Palestina Pram baik Jen Cahyani kami masih menanti informasi terbaru dari Anda terkait aksi membela Palestina akan digelar sore nanti di Jakarta terima kasih dan selamat bertugas kembali Jen